Pak Jokowi misalkan mengajukan Kaesang. Kemudian ketika dituding bahwa itu adalah nepotisme, elit-elit politik merekayasa rakyat untuk memilih siapa yang mereka calonkan. Jadi nanti ada yang namanya Kaesang, ada yang namanya Bubi, ada yang namanya Pak Gibran, dan sebagainya. Nah, penguasa di belakangnya itu adalah Pak Jokowi. Seandainya Kaesang itu bukan putra Jokowi yang sebagai presiden, apakah dia memiliki akses untuk mendapatkan kekuasaan finansial? Rekam jejak apa yang bisa dihadirkan dari Kaesang seandainya beliau tidak ada Jokowi-nya? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Jauh-jauh dari tanah Pak Sundan nih. Sahabat saya juga nih netizen. Bung Guru Gembul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen pasti lebih mengenalnya nih, karena beliau ini populer sekali kalau di dunia medsos. Guru Gembul. Beliau juga seorang guru. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih Bung Guru Gembul ya. Sudah mampir ke studio saya. Ini pertama kali saya dipanggil Bung Guru Gembul. Jadi kita panggil saya Guru Gembul? Iya, apa aja lah. Kang, Kang ya? Kang. Jadi Kang Guru ya. Kang Guru nih. Kang Guru ini kan kita kembali agak perhatian ya melihat keadaan sekarang ini. Setelah Pilpres kan, ini kita banyak melihat ketimpangan. Ketidakberesan. Iya. Cawe-cawe dan lain sebagainya dilakukan Presiden Jokowi untuk meloloskan anaknya sendiri Gibral. Sekarang sepertinya akan mau diulang lagi nih. Di Pilkada Jakarta dengan memaksakan masuknya Kaisang lagi-lagi melabrak konstitusi. Kalau dulu MK yang ditabrak sekarang MA, Mahkamah Agung. Ini gimana nih? Kang Guru Gembul melihat ini fenomena apa? Nggak, mereka kan berkata bahwa ini sebenarnya masalah etis bukan masalah konstitusi. Biasa yang mereka katakan seperti itu gitu. Dan bahwa misalkan telah disetujui oleh MA gitu, maka berarti secara konstitusi mereka sudah. Boleh kan Mahkamah Agungnya sudah. Ya berarti sudah selesai kan seperti itu. Cuman yang saya heran itu adalah waktu Papua booming soal kerusakan lingkungan, soal ada perusahaan asing yang mau nanam ini itu di sana gitu. Itu sampai sekarang belum ditindaklanjuti sama MA. Butuh waktu berbulan-bulan. Nah ini yang Pak Kaisang ini 3 hari. 3 hari langsung masuk ya, lewat tol dia ya. Kayaknya tol juga nggak secepat itu ya. Ya nggak tahu. Mereka juga mengatakan bahwa ya ini kan kita lebih cepat lebih baik. Masa kalau lambat dimarahin, cepat juga dimarahin. Mereka bilangnya seperti itu. Cuman disini tuh saya pikir ya adalah sebuah pembuktian setidaknya di kasus Indonesia bahwa demokrasi itu ya hanya topeng gitu. Demokrasi itu ya mari kita berdebat soal demokrasi, tapi yang saya pahami adalah bahwa demokrasi itu tidak pernah mewujud dalam kenyataan gitu. Termanifestasi dalam realitas itu kayaknya nggak ada. Jadi yang ada itu adalah bahwa dia itu adalah topeng dari sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa itu oligarki, bisa itu feudalism, bisa itu apapun, autokrasi, monarki bahkan. Yang penting dia menutup dirinya menggunakan demokrasi gitu. Jadi topengnya, wajah yang dibungkus ya. Iya. Seperti gitu kira-kira ya. Jadi ya misalkan ginilah, Pak Jokowi misalkan mengajukan Pak Gibran, kemudian mengajukan Kaesang. Kemudian ketika dituding bahwa itu adalah nepotisme, dikatakan ini kan negara demokrasi yang memilih mereka itu rakyat, bukan kami. Kami hanya mengajukan diri. Terserah rakyat. Nah terserah rakyat gitu. Ya tapi kan sebenarnya nggak gitu juga. Maksudnya adalah rakyat sebenarnya tidak pernah memiliki akses untuk mengetahui mereka semua. Kecuali menggunakan partai politik, menggunakan media sosial, menggunakan media masa, yang semua dipegang sama mereka. Dikendalikannya. Iya, artinya rakyat direkayasa untuk kepentingan elit. Bukan rakyat punya hak untuk memilih ini dan memilih ini. Bukan rakyat ngeblank, kemudian dikasih informasi, diarahkan untuk memilih paslon. Jadi yang paling kuat sebenarnya adalah elit-elit yang memegang media dan sebagainya untuk bisa mengontrol rakyat. Kan sebenarnya begitu. Jadi kayak makanan tinggal disajikan ya. Iya. Jadi tinggal pilih ini, nggak boleh pilih yang lain. Nggak boleh pilih yang lain. Ya kira-kira seperti itu ya. Iya. Dan pilihannya itu, akhirnya kan si rakyat itu mendapatkan informasi baik dan buruknya itu bukan melihatnya secara langsung. Karena media kita pada akhirnya juga berpihak pada ini, pada itu media sosial kita berpihak pada ini dan itu. Dia melakukan framing apa dan lain sebagainya ya. Nah ya akhirnya demokrasinya di mana? Kalau misalkan dalam cerita atau dalam mitologi demokrasi itu adalah bahwa pemimpin dipilih oleh rakyat, yang sebenarnya terjadi adalah elit-elit politik merekayasa rakyat untuk memilih siapa yang mereka calonkan. Jadi ini problem terbesar sebenarnya ya di negeri kita ya? Iya, yang saya pikirkan. Tapi ya mungkin aja kan pendapat saya salah. Nggak sama dong kita ini pendapat saya. Dan hampir sebagian besar rakyat sudah melihat itu, tapi mungkin mereka takut bersuara. Salah satu yang berani bersuara ini kanggur gembol. Jadi yang lebih menarik lagi kalau kita lihat ya setelah putusan EMA itu turun, kan Jokowi itu sempat diwawancara oleh beberapa media ya. Terus dia ngomong, ah enggak, kayaknya tidak akan maju. Itu kan gitu kan? Sama dulu Dengki bilang, Kaisang tidak akan maju kok dia enggak saya larang. Terus tiba-tiba sekarang terbalik lagi yang dia omongin. Kaisang katanya mau dimajuin, berpasangan di duankan. Itu apa sih yang terjadi di Jokowi itu yang suka berubah-berubah begitu? Besok bilang A, kemudian dua jam berikutnya bisa bilang B, bukan sehari loh. Apa yang terjadi? Itu urusan dalam. Jadi ketika misalkan beliau mengaku, mengatakan kepada Kaisang, jangan maju gitu. Nah itu kan pernyataan sepihak yang tidak bisa dikonfrontir karena itu adalah obrolan antara keluarga. Kan kita enggak tahu sebenarnya di keluarga itu mereka ngobrolnya apa gitu. Apa yang diobrolin juga kan sebenarnya enggak tahu. Jadi ketika misalkan Pak Jokowi mengatakan bahwa, Kaisang ini enggak, saya larang kok dia untuk ini. Ya itu kan pernyataan sepihak. Ada enggak yang bisa memverifikasi pernyataan itu benar atau salahnya. Ya tapi mungkin ya kita berbaik sangka dalam hal ini. Mungkin Pak Jokowi berusaha untuk mengangkat putra-putranya dan kemudian menantunya dan sebagainya untuk kebaikan bangsa, kebaikan bersama mungkin. Karena kalau misalkan Pak Jokowi lengser, perbaikan-perbaikan dan pembaharuan yang beliau lakukan itu mungkin bisa lebih langgeng lagi kalau misalkan dilanjutkan sama orang-orang yang memang beliau kenal. Mungkin begitu. Ini pikiran positif dari Kang Guru Gembul ya? Ya kalau pikirannya terlalu negatif nanti dimarah-marahin juga Pak. Oke jadi netizen pikiran positif Guru Gembul bahwa siapa tahu aja Pak Jokowi berpikiran pemerintahan ini bisa dilanjutkan anak-anaknya sama anak mantunya gitu kira-kira ya? Mungkin begitu. Mungkin. Terus kalau pikiran negatifnya bagaimana? Itu kan tadi pikiran positif. Pikiran negatifnya itu gini Pak. Pikiran negatifnya itu adalah bahwa dalam demokrasi konvensional setiap pemimpin itu dibatasi masa kekuasaannya. Ada batasan. Ada batasnya. Alasannya beberapa hal. Alasan misalkan alasan ekonominya misalkan bahwa pemimpin yang berkuasa terlalu lama akan cukup memiliki akses untuk menguasai semua hal. Nah agar dia tidak memiliki akses atas semua hal itu maka dia harus dibatasi kekuasaannya sebelum dia benar-benar menguasainya. Sebelum dia serakah gitu. Itu jadi misalkan untuk membangun sebuah jaringan di mana dia menguasai seluruh mafia, seluruh oligark, seluruh dia memiliki akses itu, anggaplah membutuhkan waktu 7 tahun atau 10 tahun. Nah agar dia aksesnya itu langsung terhenti sebelum itu terjadi, maka dibatasi. Kan pikiran demokrasi terkait dengan kekuasaan itu begitu. Filosofinya ya? Iya. Atau yang lainnya adalah pertimbangan psikologis. Kalau misalkan ada orang yang dipuji dan dipuja selama lebih dari 10 tahun, maka dia karakteristiknya akan berubah. Ya bayangkan kalau misalkan ada anak dari misalkan ada anak 20 tahun, kamu pintar, kamu pintar, kamu pintar, selama 10 tahun disebut-pucu seperti itu, maka dia akan berhenti untuk belajar karena menganggap bahwa dirinya pintar. Jadi kalau misalkan ada seorang pemimpin yang berkuasa lebih dari 10 tahun, dia dipuja dan dipuji. Jadi dia menciptakan self-identified. Jadi identifikasi diri sendiri bahwa oh saya begini dan begitu, itu mempengaruhi kan bagaimanapun. Nah, biar tidak seperti itu, maka itu harus dihentikan. Nah, tapi ada kemungkinan yang lain bahwa si penguasa itu sudah bisa mengangkangi. Dia terlalu cerdas, terlalu cerdik untuk bisa mengatasi itu. Sehingga secara formal, nah ini masalah dari demokrasi. Masalah utama dari demokrasi adalah kita tidak pernah tahu siapa pemimpin sesungguhnya. Kita nggak tahu kan? Jadi misalkan gini, ada seorang yang namanya misalkan Ibrahim, namanya Ibrahim, bukan Abraham. Bukan Ibrahim. Dijanti I ya? Iya. Ada seorang yang namanya Ibrahim. Kemudian mencalonkan diri sebagai pemimpin. Siapa yang tahu bahwa dia pemimpin yang sesungguhnya ketika dia maju, kan dia harus mengemodal. Kan negara demokrasi itu harus mengemodal. Mengemodal apa itu? Duit? Iya. Macam-macam ya? Iya. Atau dia dibiayai oleh pemodal. Oleh oligard ya? Oleh oligard. Kan rumusnya cuma dua itu, nggak ada yang lain. Jadi, nah kita nggak tahu ketika dia maju itu pakai duit sendiri atau dimodalin sama orang lain. Mau KPK, mau siapapun nggak memiliki cukup alat yang bisa mendeteksi itu semua. Nah, akhirnya majulah dia. Ketika dia jadi pemimpin, siapa pemimpin sesungguhnya? Pemimpin formalnya dia. Tapi kan biasa cukong-cukong di belakang ya siapa yang tahu. Itu informal, non-formal. Nah, non-formalnya nggak tahu. Nah, Pak Jokowi anggaplah awal-awalnya dia tidak berkuasa penuh. Karena bahkan ada orang yang berani mengklaim bahwa beliau adalah petugas. Nah, setelah beliau memiliki kekuatan penuh, ini mah pikiran negatif ya. Pikiran positifnya tanggung-gung-gung-gung. Iya. Nah, setelah berkuasa penuh, maka beliau ingin yang menjadi penguasa real dan penguasa yang di belakangnya juga. Ya, mungkin saja. Jadi, nanti ada yang namanya Kaesang, ada yang namanya Bubi, ada yang namanya Pak Gibran, dan sebagainya. Nah, penguasa di belakangnya itu adalah Pak Jokowi, misalkan. Ya, bisa saja kita tafsirkan seperti itu. Bisa, bukan berarti aslinya begitu. Cuma bisa begitu. Jadi, itu problem ya sebenarnya yang sedang dialami Jokowi ya. Dia ingin berkuasa sepenuhnya ya. Baik di depan maupun di belakang ya. Di belakang layar ya. Ya, soalnya dulu waktu beliau di depan itu, ada otoritas yang lebih di belakangnya. Yang mengatakan bahwa Anda itu bukan siapa-siapa. Jadi, dia merasa marah nih ya. Diremehkan. Ya, mungkin. Kan itu kan dalam hati. Asumsi, asumsi. Kita tidak memiliki metodologi untuk mengetahui isi hati seseorang kan. Cuma secara psikologis kayaknya sih gitu. Kang Guru Gembul ini dari Sunda ya. Kak Emil nanti kan mau maju nih di pilkada. Sesama orang Sunda nih. Kalau dia berpasangan dengan Kaisang, tepat nggak itu kalau menurut kacamata? Ini menurut kacamata bolong. Iya. Kira-kira kalau Kang Guru Gembul melihatnya tepat nggak? Kita bukan bicara baik ya. Kita tepat nggak? Iya, masalah utamanya ya pada Kaisang itu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya secara pribadi kepada Kaisang. Kaisang ini sebenarnya... Belum waktunya ya? Prematur? Bukan hanya prematur. Tetapi, jadi pertanyaan yang lebih simpel adalah seandainya Kaisang itu bukan Putra Jokowi yang sebagai presiden. Apakah? Apakah dia memiliki akses untuk mendapatkan sorotan, kekuasaan, finansial, dan sebagainya? Kan pertanyaannya begitu. Silahkan jawab masing-masing gitu. Seandainya Kaisang. Orang biasa. Orang biasa. Apakah bisa seperti itu? Nah, kalau misalkan disandingkan dengan Pak Ridwan Kamil misalkan. Bahwa Pak Ridwan Kamil sebelumnya memang sudah punya portfolio. Beliau adalah arsitek, beliau begini begitu. Bisa dilihat rekam jejaknya. Nah, rekam jejak apa yang bisa dihadirkan dari Kaisang? Seandainya beliau tidak ada Jokowi-nya. Seandainya namanya Kaisanto. Bukan Kaisang Jokowi ya. Kira-kira begitu ya, bahwa karena dia anak presiden jadi dia punya akses, dia bisa dapat tiket untuk dicalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur DKI ya. Seandainya dia buka anak presiden tidak mungkin ya, karena rekam jejak belum ada. Saya bilang nggak mungkin, cuma silahkan netizen semua untuk melihat. Kita bikin perbandingan yang tadi aja. Seandainya. Seandainya beliau itu bukan anak Jokowi gitu. Kan bisa aja. Nah, kalau misalkan kita lihat tokoh-tokoh terdahulu itu, Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir. Syahrir. Mereka pemimpin-pemimpin besar, tokoh-tokoh besar. Tetapi tidak ada kepikiran di antara mereka bahwa mereka akan memudahkan anak-anaknya itu untuk ada di lahan kekuasaan gitu. Jadi mereka tidak pernah melakukan nepotisme ya, tokoh-tokoh besar kita dulu ya. Iya, bahkan jangankan keluarganya gitu. Harta kekayaannya aja mereka benar-benar bersih gitu. Tidak didapatkan dari cara yang tidak halal ya? Iya. Bahkan ada beberapa yang halal, tapi secara etis mereka nolak itu. Oke. Jadi sebenarnya halal, tapi secara etis mereka menganggap ini tidak tepat, mereka nggak diambil. Iya, Bung Hatta itu tinggal di Jakarta, dia sampai nggak bisa bayar listrik. Padahal Wakil Presiden. Iya, pada waktu itu sudah lenser gitu. Tapi kan sekarang Wakil Presiden walaupun sudah lenser masih diberikan privilege, pengawalan, dan lain-lain sebagainya. Iya. Negara masih membiayai. Bahkan dengan catatan bahwa Wakil Presiden pun sebenarnya apa faedahnya kita nggak tahu. Iya, nggak perlu dikawal. Kan udah selesai. Di Amerika pun sebenarnya mantan-mantan Wakil Presiden, Presiden langsung membaru menjadi rakyat biasa kan. Iya, nah ini Pak, poinnya dalam demokrasi di Indonesia itu itu. Jadi di Amerika Serikat yang sangat demokratis itu, Presiden itu adalah rakyat. Oke. Karena demokrasi itu pemerintahannya di bawah rakyat. Makanya demokrasi. Rasanya rakyat ya. Jadi tidak pernah ada dikotomi. Dalam falsafah demokrasi itu tidak pernah ada dikotomi mana rakyat dan mana penguasa itu nggak ada. Dia satu ya? Dia satu kesatuan. Jadi pemerintah itu karena setiap orang berhak untuk berkuasa, tetapi tidak mungkin secara teknis kan nggak mungkin. Maka secara filosofis, orang yang berkuasa itu hanya mewakili rakyat. Dia bukan penguasanya, dia mewakili rakyat. Itu makanya... Filosofinya dia mewakili ya? Makanya dia sendiri adalah rakyat gitu. Oke. Rakyat yang dipilih oleh rakyat yang lain untuk mewakili diri mereka gitu. Makanya tidak pernah ada dalam demokrasi itu bipolar atau dikotomi antara pemerintah dengan rakyat. Di Indonesia, seluruh rakyat kompak mengatakan, kami rakyat, tolong pemerintah, kami butuh bantuan, tolong ini jalan, butuh bantuan. Kami sebagai rakyat kecil, sebagai fakir miskin, sebagai rakyat jilata, itu kompak rakyat seperti itu. Dan para pejabat kompak mengatakan, kami pro-rakyat, kami membela rakyat, kami akan memperbarui nasib rakyat, dan sebagainya. Dikotominya besar karena apa? Karena di sini itu feodal, bukan demokrasi. Jadi Indonesia ini pemimpinnya feodal ya? Iya, makanya nanti ada dinasti itu. Karena sejak awal ada dikotomi itu. Jadi dalam feodalisme itu... Ada dulu, berarti Jokowi ini juga mempraktikkan feodalisme ya? Iya, jadi dan saya lihat banyak pejabat, bukan hanya Pak Jokowi, tapi udah jadi ini. Jadi misalkan gini ya, di sistem feodalisme itu, penguasa itu menguasai seluruh aspek. Seluruhnya, tanah dia kuasai, ekonomi dia kuasai, dan sebagainya. Karena itu dia berkuasa penuh dan memiliki otoritas penuh atas semua hal. Sedangkan rakyat dalam feodalisme itu tidak memiliki apapun. Bahkan untuk hidup pun sudah harus berterima kasih pada penguasa. Karena diizinkan hidup. Begitu. Nah, itu zaman feodal. Kan sekarang di Indonesia juga zaman feodal. Nah, ya itulah. Makanya di zaman sekarang, semua ada yang namanya Partai Wong Cilik. Bahwa kami akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Atau belum menjadi pejabat, baru aja kampanye, udah mengatakan, kami akan melindungi rakyat. Lah, dia sendiri kan rakyat. Kan dia belum menjabat. Bahkan ketika dia sudah menjabat pun, dia tetap rakyat. Ini belum menjabat aja, dia sudah mengatakan seperti itu. Dengan pikiran bahwa rakyat tidak bisa apa-apa. Sedangkan kami memiliki akses kekuasaan untuk bisa apa-apa. Ya itu kan feodal. Sejak awal dia melakukan dikotomi ya? Iya. Dan dikotomi itu hanya terjadi pada masyarakat feodal. Bukan masyarakat demokrasi. Masyarakat demokrasi itu tidak pernah seperti itu. Demokrasi yang sesungguhnya itu adalah mereka tidak mendikotomikan antara rakyat dengan penguasa ya? Iya. Karena penguasanya itu betul-betul menyadari bahwa dia cuma wakil. Mewakili kepentingan rakyat ya? Iya. Begitu. Jadi rakyat pengen sesuatu. Misalkan rakyat pengen bahwa Indonesia itu sejahtera tanpa utang. Misalkan. Nah itu si wakilnya itu, yaudah itu wakil. Dia harus melakukan itu. Nah di Indonesia itu banyak kasus-kasus yang aneh. Ya apa itu? Ya misalkan ya. Yang sederhana ya. Tapera yang kemarin itu. Bahwa mayoritas rakyat tidak setuju dengan Tapera, tapi itu diusulkan, artinya pemerintah tidak mewakili rakyat. Oke. Kan rakyat maunya nggak gitu. Kok tiba-tiba ada usulan begitu? Nah ini sebenarnya usulan dari siapa? Pertanyaan. Atau misalkan RUU penyiaran. Oke. Nanti YouTuber, TikToker seperti saya misalkan itu harus izin ke KPI. Nggak ada rakyat Indonesia yang mau kayak gitu. Siapa rakyat yang mau, kalau nonton YouTube harus disensor dulu, investigasi tidak boleh, lah mereka nonton konten apa? Rakyat Indonesia sehari sekarang 6 jam liatin medsos, liatin YouTube dan TikTok. Jadi pikirannya, kalau mereka nonton itu sampai nyandu, lalu siapa yang menghendaki di antara rakyat itu supaya YouTube, TikTok itu dibatasi? Nah ini permintaan-permintaan dari siapa? Kita nggak tahu. Katanya mewakili rakyat. Katanya ini adalah aspirasi rakyat. Rakyat yang mana? Tapera, kita nggak tahu siapa yang mengusulkannya. Ya tahu sih sebenarnya yang mengusulkannya. Para elit. Ya misalkan gitu ya. Ya kita tahu. Ini juga sebenarnya kita tahu dari Komisi 1 DPR gitu. Cuman masalahnya, mereka dapat aspirasi itu dari siapa? Jadi, kenapa banyak sekali kontroversi? Sekarang ada RUU Polri, RUU TNI. Nanti TNI katanya boleh lagi memiliki... Bisa masuk ke jabatan-jabatan publik. Jabatan-jabatan sipil. Iya, jabatan sipil. Nah, siapa yang mengusulkan ini? Jadi itu kayak di fungsi ya, zaman Orde Baru. Betul, betul. Dan salah satu tuntutan reformasi kan itu dihilangkan. Itu tuntutan reformasi. Yang berarti adalah itu tuntutan rakyat. Kenapa sekarang tiba-tiba diusulkan menjadi ada lagi? Atau misalkan nanti polisi berhak untuk melakukan supervisi terhadap PNS. Misalkan. Yang di RUU-nya itu. Nah, ya balik lagi pertanyaannya. Kalau benar-benar mewakili rakyat, ini usulan dari elemen rakyat yang mana? Kita bongkar. Kalau misalkan tidak ada, jangan-jangan misalkan. Jangan-jangan ini sebenarnya dari pengusaha. Pengusaha ya bukan dikotomi dengan rakyat juga, tapi jangan-jangan elit pengusaha. Karena di DPR itu kan 60 persen lebih itu adalah pengusaha. Jadi, saya kemarin misalkan berpikir, masalah guru di Indonesia itu sangat dilecehkan. Maksudnya sangat kurang diperhatikan. Ternyata dari kalangan akademik memang cuma 2 persen yang mewakilinya. Atau misalkan petani. Petani itu ngenes, Pak. Sekarang itu. Rugi karena pupuknya mahal. Tapi dia harus memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Tuntutannya luar biasa. Jadi, untuk 1 hektare tanah yang mereka miliki, mereka itu cuma dapat sekitar 700 sampai 900 ribu rupiah sebulan. 1 hektare tanah, 1 hektare. Kalau misalkan dijadikan mal, kan jauh lebih mahal. Tapi, kenapa petani bisa semiskin itu? Karena nggak ada satupun perwakilan petani di DPR. Yang kebanyakan itu 60 persen, 55 sampai 60 persen yang kita tahu adalah pengusaha. Yang pengusaha-pengusaha itu banyak diantaranya yang urusan tambang. Makanya tambang sekarang begitu dimudahkan segala rupanya. Bahkan ketika mereka merusak lingkungan dan sebagainya, dimudahkan. Tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan. Tapi yang ini yang... Bahkan organisasi keagamaan mau diberikan juga ya. Iya. Itu kenapa NU menerima ya, saya heran. Tapi ya, nggak papalah mereka mungkin punya pertimbangan sendiri. Cuman, maksud saya, jangan-jangan karena mereka tidak mewakilkan mewakili aspirasi rakyat. Karena mereka sebenarnya mewakili aspirasi sesuatu yang goib. Yang tidak... Iya, goib. Karena kita tidak tahu. Tidak lihat. Iya, siapa sebenarnya mereka gitu ya. Kita nggak tahu siapa. Tapi kebijakan-kebijakannya mengarah kepada keuntungan dan kepentingan mereka. Yang rakyatnya malah nggak tahu loh. Kenapa kebijakannya kayak gini? Loh, kenapa gaji saya dipotong 2,5 persen, 3 persen buat ini? Kan sebelumnya saya udah banyak potongan. Kok dipotong lagi? Jadi kebijakannya selalu tidak berpihak kepada rakyat ya? Kira-kira seperti itu ya? Iya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ya? Iya. Ya, kemarin saya bertemu dengan kawan bapak tuh. Oke. Yang Ijal itu. Iya. Ya, dia bilang, orang Papua nggak pernah butuh sawit, kami makannya sagu. Oke. Dan kami tuh butuhnya hutan, hasil hutan. Kami butuhnya adalah alam yang bersih karena kami masih sangat mencintai hutan di sana. Lah, kok hutannya ditebang, dijadiin sawit katanya untuk kemajuan rakyat Papua. Orang Papua nggak minum sawit. Ya, tapi ini perusahaannya dari mana? Oh, perusahaannya dari luar yang kemudian ngobrol sama orang Jakarta yang gini, 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 gini. Jadi, ya, akhirnya apakah ini aspirasi dari rakyat Papua? Tidak. Jadi, aspirasi dari mana kebijakan itu? Iya. Kalau misalkan ngakunya demokrasi, katanya di bawah, katanya demi rakyat, rakyat yang mana yang minta ada di situ. Orang Papua nggak ada yang mau. Mereka nuntut ke MA, berbulan-bulan ditungguin, nggak ada. Disalib sama yang tiga hari selesai. Siapa itu yang tiga hari? Ya, itu yang tadi. Kayak sangat. Kayak sangat. Kayak sangat. Misal, publik bertanya-tanya, ya, wajar. Kami kan berhak untuk menanyakan. Hak kami untuk kami mengusulkan orang itu jadi pejabat, mewakili kami, mewakili. Lah, kalau tidak mewakili, ya, kami nanya sama mereka. Dan kami berhak mengoreksi, ya, sebagai rakyat, ya? Iya, kami berhak untuk mengoreksi. Nah, kemampuan rakyat untuk mengoreksi sekarang, salah satu salurannya adalah dengan media sosial. Media sosial sekarang masih diizinkan untuk melakukan investigasi. Untuk sementara. Nanti muncul peraturan media sosial dilarang melakukan investigasi. Dan harus pakai izin. Harus izin dulu. Nanti jadi kayak skripsi, ada revisi-revisi. Ini diizinkan boleh. Oh, ya, bagian ini disensor. Jadi ada kayak Dewan Pers ada Dewan Medsos. Iya, nanti ada yang seperti itu. Oke, Kang. Kalau kita lihat, kan, kemarin ini saking banyaknya persoalan-persoalan yang ditimbulkan di rejim Jokowi. Sehingga kemarin teman-teman dari koalisi masyarakat sipil, ya. Masyarakat sipil itu melakukan yang namanya peradilan rakyat. Ikuti, kan? Iya, iya. Dan kalau kita lihat disitu kan tanya dosa, sembilan dosa presiden, ya. Iya, iya. Kalau menurut Kang Guru Gembul, apa makna dari peradilan rakyat yang digelar oleh masyarakat sipil? Apakah itu salah satu bentuk kekecewaan yang sangat berat? Atau salah satu bentuk bahwa presiden ini banyak melakukan pelanggaran dan tidak bisa dijangka oleh peradilan-peradilan yang ada di Indonesia sehingga mereka melakukan yang namanya peradilan rakyat, membentuk peradilan rakyat? Mereka melakukan itu karena aspirasi mereka tidak ada salurannya. Jadi ngomong ke DPR, lah mentok. Ngomong ke MA, nunggu ya tiga tahun lagi. Ngomong ke sini, ngomong ke Medsos juga. Kemampuan paling cuma memviralkan. Ya, ini kan akhirnya mereka butuh penyaluran. Lah kami itu sebenarnya diwakili sama siapa. Jadi misal, coba kita hal yang sederhana. Saya guru. Saya mau memperbaiki guru-guru di Indonesia. Gimana caranya? Kalau mengkritik di luar aja kan nggak bisa. Jadi harus masuk sistem. Pas masuk sistem, saya mau jadi PNS. Maaf, ini bayarnya 300 juta. Lah, udah rusak. Kalau saya masuk sistem dengan bayar itu berarti saya termasuk bagian dari koruptor itu. Tapi kalau saya tidak masuk, saya nggak bisa memperbaiki dari dalam. Jadi untuk bisa memperbaiki dari dalam, saya harus merusak diri saya sendiri. Ya kan nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu saya mau jadi TNI saja. Lah bayar juga. Wah susah nih. Jadi polisi? Jadi polisi bayar juga di situ. Banyak yang begitu. Nggak semua, tapi banyak yang kayak gitu. Nah, akhirnya waduh susah nih. Yaudah, saya mau jadi pengusaha aja. Saya jadi pengusaha. Perizinannya juga dipersulit. Ini harus bayar ini, ini, ini. Nah, yaudah, jangankan itu. Saya mau, aduh, saya mau berobat ke dokter aja kayak gitu. Saya stres gitu. Berobat di Indonesia, itu 40% lebih mahal daripada seharusnya karena ada kecurangan, ada korupsi di kedokteran. Ada fraud ya? Iya, ada. Di situ juga ada. Nah, lah. Kedokter susah, jadi tentara susah, jadi pengusaha susah, jadi apa. Saya, yaudah, saya jajan aja. Jadi guru aja? Nah, saya misalkan jadi guru aja. Jadi guru juga, akhirnya banyak juga yang kayak gitu, Pak. Ya tadi itu. Jadi, misalkan jadi guru kayak gitu, terus nanti ketemu sama kepala sekolah yang gini gitu, ya banyak kasus korupsi di situ. Jangan yang besar-besar. Yaudah, saya jajan aja ke Indomaret, Alfamart. Mau jajan, ditagi 2000 sama Pungli. Sama Pungli Ormas itu. Yang Ormas itu juga sudah kongkali-kongkali sama yang apa, jadi tetap gitu. Punglinya ini lewat parkiran ya? Iya, parkiran. Nah, jadi bayangkan, saya idealis, saya kuat, saya mau ini. Yaudah bikin peradilan rakyat yang kayak tadi itu, karena saya harus jadi apa saya di sini. Gak bisa kemana-mana gitu. Oke, Kang, Guru Gembul. Ini saya terlalu banyak ngomong gak sih? Yang Anda cerita ini kan seolah-olah, waduh, semua ini kita sudah terperangkap di dalam keadaan yang sangat mengerikan ya. Semua lingkupnya itu sudah korup semua ya. Sudah tidak ada yang benar. Sehingga kita bingung, mau kemana nih kan? Seperti ini gitu yang saya dapat gambar. Kalau misalnya negara ini terus-terusan begitu, jalan keluarnya untuk memperbaiki apa? Apakah harus dengan reformasi lagi seperti 1998? Ikan busuk dimulai dari kepalanya dulu. Wah, berarti kepalanya dipotong? Iya. Gak tahu. Kalau kepalanya dipotong, siapa yang dipotong kepalanya? Dan kepalanya itu bukan berarti pemimpin formal yang kita ketahui. Demokrasi itu seperti yang tadi. Kita gak tahu pemimpin yang sesungguhnya siapa. Jadi misalkan, saya mohon maaf ya. Kalau misalkan Pak Anies mencalonkan, kalau misalkan Kak Esang mencalonkan, kalau misalkan nanti ada Partai Anu mencalonkan, perjanjian di belakang layarnya kita gak pernah tahu kan? Jadi misal yang kemarin aja, Pak Anies tiba-tiba diusung sama Nasdem, yang nampaknya itu sangat tidak klop gitu secara ideologis misalkan. Katakanlah seperti itu. Atau masyarakat mengira seperti itu. Ya berarti kan sebenarnya ada kongkali-kong di belakang. Ada deal ya? Ada deal-dealan. Ada transaksi gitu. Misalkan. Ya kita gak tahu. Kalau misalkan secara formal mereka akan mengatakan bahwa kami sama-sama memiliki kepentingan yaitu untuk membela bangsa dan negara ya bisa. Tapi kan kita juga gak tahu gitu kan. Nah, demikian pun kita gak pernah tahu pemimpin itu siapa dalam konteks ini. Nah, makanya. Tapi saya pengen menuju percakapan yang lebih optimistik, Pak. Oke, apa itu? Jadi gini, 25 tahun yang lalu, Cina itu pendapatan per kapitanya di bawah Indonesia. Jauh. Kotor di sana itu. Polusinya di mana-mana. Berantakan. Wow, jelek sekali. Tapi 25 tahun kemudian mereka menyalip Amerika Serikat. Dengan pendapatan PDB yang sangat-sangat besar. Raksasa mereka. Sekarang per kapitanya aja sekitar 5-6 kali lipat daripada Indonesia. Dalam 25 tahun. Dan kita, ya orang yang pernah datang ke Cina 25 tahun yang lalu, kemudian datang lagi sekarang gitu, mereka akan benar-benar kaget. Jadi dulu polusi, sekarang bahkan beton pun ditutupin sama tanaman-tanaman rambat yang sangat indah gitu. Misalkan di kota-kotanya itu. Dan mereka bergerak dari sumber energi yang sangat kotor, merah. Sekarang mereka jadi punya panel surya terbesar. Mereka sedang mengembangkan ether, mereka apa dan sebagainya gitu. Kan mereka benar-benar, itu dalam waktu 25 tahun. Kenapa? Itu dimulai dari pimpinannya. Pimpinannya berani bertindak, pimpinannya berani berantem, dan sebagainya. Ya tentu saja ada banyak filosofis di belakangnya, ada tokoh-tokoh hebat di belakangnya, ada apa. Cuman maksud saya, kita bisa sebenarnya mengubah Indonesia dari negara yang hopeless seperti sekarang itu, berubah dalam 25 tahun, enggak usah nunggu Indonesia masuk. Kita bisa itu. Nah, cuman kita membutuhkan pemimpin yang solid. Yang kuat ya. Pemimpin yang kuat, soleh, baik, berani, dan kuat. Yang kita enggak punya pemimpin soleh mungkin ya. Kalau kuat mungkin orang semua bisa kuat ya. Iya. Kira-kira gitu ya. Tidak punya pemimpin yang soleh dan punya hati ya. Kira-kira itu ya. Yang membuat se-Indonesis hopeless. Iya, kalau hati punya Pak. Secara organ biologisnya punya Pak. Oke, hatinya punya ya. Hatinya punya. Organ hatinya ada. Organ hatinya. Hati nuraninya enggak ada ya. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin, mungkin. Kan kita hati nurani, kita enggak punya metodologi untuk membahas itu. Cuman maksudnya. Kan hati nurani itu bisa terjermin dari perilaku. Nah, iya. Jadi kan itu termasuk salah satu metodologi yang kita gunakan. Kita melihat punya enggak orang ini hati nurani. Kita lihat perilakunya. Karakternya. Atau kalau dalam agama itu ahlaknya. Kira-kira seperti begitu Kang Guru ya. Iya. Jadi, saya sih masih berharap. Jadi, saya tidak pernah hopeless atas Indonesia. Saya percaya bahwa. Indonesianya hopeless. Tapi, Kang Gurunya tidak hopeless ya. Masih punya optimisme. Saya optimis. Oke. Saya optimis bahwa di masa depan dengan kriteria dan syarat tertentu Indonesia bisa maju. Dengan syarat apa itu? Pemimpinnya harus. Di antaranya. Punya soleh. Pemimpinnya harus berani bertindak. Pemimpinnya harus kuat. Jadi, di zaman dulu misalkan ada pemimpin. Kalau dia berani bertindak tapi bertindak yang tidak benar. Nah, iya itu. Ada misalkan saya kemarin melihat misalkan. Ya, dalam sejarah kita Gusdur misalkan. Oke. Gusdur itu dalam tanda kutip soleh. Tapi dia tidak cukup kuat. Jadi, ketika tidak cukup kuat ya digulingkan. Oke. Makanya kita harus kembali pada falsafah bendera kita. Merah putih. Merah itu kan artinya berani, kuat, tangguh. Tapi dia ada di atas kebenaran. Oke. Jadi, kebenaran yang tidak kuat itu adalah sebuah kesalahan. Kebenaran yang tidak kuat itu adalah kehancuran. Makanya kebenaran itu harus ditopang oleh kekuatan. Ya, merah putih itu seperti itu. Jadi, iya semoga saja di masa depan akan ada orang-orang. Tapi saya tidak berharap pada pihak luar sih Pak. Saya tidak berharap ada orang luar yang bisa seperti itu. Maksudnya orang luar bagaimana? Orang di luar saya. Oke. Jadi, berarti problem kita ini sebenarnya problem kepemimpinan ya? Iya, kepemimpinan. Berarti kalau kita dapat presiden yang benar, yang kuat, soleh, bersih hatinya. Problem ini bisa selesai ya? Dan itu yang saya bilang tadi. Itu saya tidak berharap pada pihak lain. Maksudnya bukan berarti saya berharap bahwa saya jadi presidennya. Enggak. Saya enggak mau jadi presiden. Kenapa? Ya, iya itu. Presiden itu adalah orang yang secara formal berkuasa. Tetapi kita tidak pernah tahu siapa di belakangnya. Saya, maksud saya adalah hal paling buruk yang bisa dilapikirkan oleh otak manusia itu adalah dia berharap pada pihak lain. Dia berharap semoga ada pemimpin yang begini-begini. Semoga ada, enggak, mari kita berkontribusi dalam membangun kepemimpinan yang seperti itu. Oke. Saya sebagai guru, saya punya kanal media sosial, saya adalah seorang ayah, saya adalah seorang pendidik, saya sekarang memiliki akses bertemu dengan Bapak. Itu semua saya akan, saya gunakan, saya janji saya akan gunakan untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia di masa depan. Dengan atau tanpa saya terlihat, dengan atau tanpa, pokoknya saya harus memberikan kontribusi agar pemimpin besar yang tadi itu, itu muncul ke permukaan dan memimpin Indonesia sesungguhnya. Oke, berarti kan problemnya sebenarnya kita udah dapat nih ya. Dapat Pak. Akhirnya, Kak Guru Gembul dan sesuai pendapat bahwa kita enggak punya pemimpin yang benar ya, pemimpin yang baik, sehingga kita terpuruk sekarang gini ya, kira-kira seperti itu ya. Berarti kalau begitu, DKI juga harus berhati-hati memilih pemimpin. Enggak usah berhati-hati, Pak. Oh, enggak usah ya. Enggak usah. Maksud enggak usah berhati-hati itu ya, kan kita enggak punya pilihan. Kalian bebas makan apapun di sini, asal ini saja yang dipilih. Enggak boleh yang lain, enggak ada makanan lain ya. Itu seperti pernyataan Suhok Gi di bukunya dulu itu. Iya, iya. Jadi ada seorang narapidana dijebloskan ke dalam penjara, sel tangan dan kakinya sudah putus, kemudian dikatakan, kamu bebas melakukan apapun di sini. Ya, bebas melakukan apapun di situ, tapi apa yang bisa dilakukan di dalam penjara dalam kondisi tangan dan kaki yang sudah hilang. Jadi seperti itu yang dilakukan, Pak Jokowi. Kamu bebas melakukan apa saja? Iya, saya enggak bilang pribadi ya, saya enggak bilang misalkan nama. Tetapi penguasa kita mengatakan seperti itu. Misalkan, kalian bebas, pemilu ini bebas, kalian silahkan pilih semau kalian. Siapa calonnya? Orang-orang yang sudah di backing sama pihak-pihak yang tidak kita ketahui. Oke, jadi itu problem terbesar kita ya? Iya, silahkan bebas. Tapi kalau tidak nyoblos, jangan bilang-bilang sama siapa-siapa. Bebasnya dari mana? Oke, menarik nih, Kang Guru Gembur. Kalau Kang Guru Gembur lihat ini kan, para penguasa kita ya, sekarang mencoba-coba cari dalil ini. Cari-cari pembenaran ini terhadap apa yang dia lakukan. Kan sekarang yang dia lakukan, praktek nepotisme, kolusi, dan korupsi itu kan merajalela ya. Belum lain kalau kita lihat praktek nepotisme yang dilakukan penguasa ini, kasat mata. Kasat mata. Walaupun anak TK juga bisa tahu bahwa ini perbuatan nepotisme, kira-kira seperti itu ya. Oleh karena itu sekarang sedang dilanggengkan dan ini akan menjalar kemana-mana, ke daerah, kemana saja. Oh, sudah terjadi karena. Sudah terjadi ya. Jadi praktek feudalisme, praktek nepotisme, praktek politik keluarga itu menjalar kemana-mana, menurut Kang Guru Gembul yang saya aminin. Oleh karena itu, kita lihat nih praktek ini mencoba dijustifikasi ya oleh orang-orang yang melakukan bahwa, ya sudah lah, ini apa ya? Ini kan kearifan lokal kita. Demokrasi kita dan ini kearifan lokal kita. Asian values. Nah, dia bilang gitu. Ini orang lain nggak boleh mencampuri. Apakah ini narasi atau justifikasi yang sengaja diciptakan untuk bisa melanggengkan perbuatan-perbuatan negatif yang sedang dilakukan penguasa kita? Misalnya nepotisme, korupsi, kolusi. Asian values itu gini, Pak. Jadi misalnya, saya bertemu dengan seorang Jepang. Seorang Jepang itu punya sekolah. Nah, kemudian ketika dia kekurangan dua orang guru, dia tidak buka lewungan kerjaan, dia cari orang terdekatnya. Siapa yang mau jadi guru di situ? Itu Asian value. Jadi, ya sudah orang-orang terdekatnya masuk ke situ. Tetapi, perbedaannya adalah dengan Asian value yang dijadikan Tameng di sini itu, ketika ada guru yang di ini, dipercaya, kamu jadi guru ya di sini. Dia langsung bungkuk-bungkuk, sambil nangis-nangis, saya bersumpah, saya akan menjaga amanah ini. Karena Asian value, saya sudah diangkat sama bapak, bapak gak nyari-nyari yang lain, baiklah ini amanah buat saya, saya akan jaga habis-habisan. Maka, orang Jepang itu, kalau misalkan ada seorang karyawan yang sudah bekerja di Honda, itu hampir seumur hidupnya akan menghabiskan usianya di situ. Habis-habisan di situ. Honda lagi naik, dia ikut ketibaan rezekinya, dia jatuh, dia tetap dapat ada di situ. Itu Asian value itu gitu. Jadi, jangan disalah artikan, jangan disalah gunakan. Kalau kita disalah gunakan, kalau kita sebaliknya, jadi kamu nanti jadi PNS, jadi pengawas di sini. Oke, oke. Yaudah lehal-lehal ya, kan ini yang ininya bapak saya. Yang ininya apa saya? Saya korupsi, ini Asian value. Saya calon ke anak saya, ini Asian value ya. Kalau di Indonesia gitu ya. Jadi Asian value itu memang muncul dari feudalisme. Asian value yang dimaksud itu memang seperti itu. Karena masyarakat Asia itu adalah masyarakat agraris. Masyarakat agraris itu pada dasarnya itu adalah masyarakat yang bisa bertahan ketika mereka berkolaborasi dalam komunitas. Biasanya berbeda dengan misalkan negara-negara Eropa, Eropa value katakanlah seperti itu. Mereka landasannya awalnya itu adalah pengembara, penjajah. Mereka bertempur. Makanya memunculkan demokrasi. Muncul demokrasi karena setiap orang pengen berkuasa. Karena setiap orang pengen berkuasa, maka harus ada pemimpin yang benar-benar bisa menjadi perwakilan dari otoritas publik gitu. Nah sedangkan di Asia, kolaboratif. Kolaboratif sedemikian sehingga sampai nggak ada yang relatif maju. Kamu penguasanya, kamu. Misalkan perusahaan mobil listrik terbesar itu ada di Cina. Siapa pemimpinnya, kita nggak tahu. Tapi kalau Amerika Serikat, Elon Musk. Tahu. Karena apa? Karena mereka individual. Masyarakat Cina itu adalah masyarakat yang Asian value tadi, yang kolaboratif sama-sama. Nah kolaborasi itu, karena dia berkolaborasi, saya butuh seorang pegawai. Dia tunjuk dan si pegawai itu benar-benar akan menjaga amanahnya. Saya nggak akan cari orang-orang yang manapun, orang yang bisa saya kendalikan dan orang yang bisa saya percayai. Nah, kalau di sini beda. Di Indonesia? Iya, di Indonesia itu beda. Karena saya sudah ditunjuk sama orang dalam, ya sudah, saya leha-leha, santai susah dipecat juga. Nah ini... Saya akan menghambah sama mereka ya. Seperti itu ya kalau di Indonesia. Jadi ini bukan Asian value. Ini bahkan tidak sesuai dengan... Asian value. Tidak sesuai dengan... Apa ya? Sistem feudalisme di masa lalu kita. Bahkan tidak sama seperti itu. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi terhadap praktek nepotisme yang mencalonkan Keisang? Itu sudah terbuka ya. Jadi nggak usah di... Itu bukan Asian value ya? Bukan. Itu nepotisme ya? Nah, nepotisme juga mereka akan mengatakan bahwa bukan rakyat yang milih. Padahal sebenarnya nepotisme ya? Iya, itu jelas nepotisme. Politik dinasti? Iya. Dinasti itu muncul di masa lalu itu gara-gara kepercayaan bahwa semua manusia itu setara. Tapi ada pemimpin. Maka masyarakat kuno menganggap bahwa karena dia pemimpin, maka dia pasti bukan manusia. Karena manusia itu setara. Oke. Karena dia itu bukan manusia, maka dia adalah dewa. Maka raja-raja kuno itu pasti menganggap dirinya dewa. Dikasih nama dewa, dimakamkan sebagai dewa. Misalkan dia adalah titisan dewa Wisnu, titisan dewa Siwa, dan lain sebagainya. Itu di masa lalu begitu. Maka ketika dia meninggal, pemimpin berikutnya itu harus yang memiliki darah dewa juga. Siapa? Ya kerabatnya. Karena kalau manusia yang lain kan cuma manusia biasa. Bukan dewa. Bukan dewa. Makanya kalau bapaknya meninggal, nah anaknya, karena anaknya itu jelas adalah juga titisan dewa, orang darahnya dari situ. Yakini bahwa dia titisan dewa ya? Diakini seperti itu. Nah, itu konsep masa lalu. Sekarang diterapkan di Indonesia. Jadi, misalkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu berkuasa, dan karena itu, dia menggalang opini masyarakat bahwa beliau itu bagus, beliau itu hebat, beliau itu bisa mengatasi berbagai jenis masalah dan sebagainya. Dan karena itu, maka pengganti berikutnya itu juga harus ini. Nah, makanya ada unsur cawe-cawe tadi itu. Bahwa siapa yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi, maka itu juga adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin kita. Kan gitu kerumusan ininya. Jadi, dia menganggap dirinya layak ya? Iya. Jadi, ya itu. Ya, karena saya sudah berhasil, saya sudah ini, dan saya mewakili kepentingan rakyat yang lebih besar dan seterusnya, maka ya kepentingannya harus dilanjutkan oleh... Dinastinya? Iya, dinastinya. Keluarganya? Iya. Padahal itu bertentangan dengan kaedah-kaedah demokrasi ya? Sangat bertentangan. Sejak awal kita bertentangan semuanya dengan demokrasi. Bertentangan dengan sistem meritokrasi juga ya? Iya. Berarti apa dampaknya kalau ini terjadi terus? Berarti dampaknya bisa saya katakan begini, orang, anak-anak yang ada di pelosok desa, pelosok daerah, yang pintar, cerdas, tapi dia bukan anak siapa-siapa. Dia cuma anak seorang petani, maka dia tidak akan pernah bermimpi jadi pemimpin. Walaupun cuma jadi pemimpin di tingkat lokal, misalnya kepala desa, camat, atau bupati detik, mungkin ya. Kalau ini sistem yang kayak sekarang terus dijalankan ya? Iya. Oke. Dan satu-satunya jalan bagi dia itu adalah memberontak. Tapi kan nggak boleh ngeberontak, Pak. Kenapa? Karena tidak boleh ngeberontak, jadi dia tidak bisa jadi apa-apa. Berarti kalau menurut Kang Guru Gembul ini, kalau ini terus tersumbat semua ya? Tersumbat. Kan tadi Anda bilang satu-satu jalan, orang biasa melakukan pemberontakan ya? Kalau sudah tersumbat. Ini kan tersumbat kan? Sama tadi Anda bilang peradilan rakyat itu karena tersumbat kan? Iya, tersumbat. Apakah kalau ini terus tersumbat, tidak dibuka kerannya, kalau air nih, harusnya kita buka supaya dia mengalir kan? Maka akan terjadi revolusi. Kan pemberontakan seperti begitu ya, mirip-mirip? Iya. Ya, reformasi 98 itu kan awal mulanya sebenarnya adalah revolusi. Ketersumbatan. Ketersumbatan. Jadi kita itu suka malu-malu kucing dengan istilah-istilah. Reformasi itu kan sebenarnya adalah revolusi. Iya, sama aja sebenarnya. Sama aja. Cuma kita kasih halus reformasi. Kan perubahan itu berarti revolusi kan sebenarnya. Iya, betul. Dan pada waktu itu kan relatif mendadak, dan berdarah-darah, dan melibatkan banyak orang. Ya, itu jelas revolusi. Dan satu juga yang harus diklipkan, bahwa revolusi tidak selalu berdarah-darah, kan? Iya, revolusi itu sangat-sangat bisa. Jadi wajar aja kalau orang menuntut revolusi, jangan dianggap subversi, karena kan bisa revolusi tidak berdarah, kan? Iya. Kira-kira seperti gitu kan guru gembul. Jangan-jangan Bapak mau memimpin revolusi. Saya mau kalau yang memimpin kan guru gembul. Ini sebagai edukasi ya. Iya. Saya sering menekankan di berbagai kesempatan, jadi misalkan pada Pak Jokowi, pada Pak Prabowo, pada siapapun saya nggak pernah peduli, dan nggak akan mengomentari pribadi mereka. Saya hanya mengomentari apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mewujud dalam tindakan-tindakan, dan kebijakan-kebijakan mereka saja. Dan karena itu, maka saya tidak memiliki masalah, dan tidak memiliki urusan, dengan mereka secara pribadi. Tetapi, bahwa ketika misalkan mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang menyimpang, menurut saya, maka itu harus, kita harus berani untuk mengkritik. Salah satu masalah terbesar dari bangsa ini adalah, mereka menyebut saya pemberani. Itu masalah besarnya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka menyebut saya pemberani, karena mereka penakut. Jadi, ketika ada orang yang berani mengkritik tindakan-tindakan dari pemerintah, kemudian, wah, ini orang berani amat. Bukan, bukan saya yang berani. Tapi, mereka yang takut. Jadi, ada masalah kecil lah. Ini masalah kecil ya. Saya ilustrasikan dari masalah yang kecil. Ada sebuah jalan. Jalan itu rusak. Parah. Kemudian, mereka minta bantuan pada pemerintah. Pemerintah, Pak Camat, tolong jalan ini diperbaiki. Kemudian, Pak Camatnya diperbaiki. Jadi, mulus. Udah dikasih beton, dikasih aspal pula. Mulus. Lalu, tak lama kemudian, banyak anak-anak muda yang pakai motor gerung-gerung. Ngebut-ngebutan di situ. Beberapa kali terjadi kecelakaan. Lalu, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Masyarakat bikin polisi tidur. Setiap 5 meter dikasih polisi tidur. Tak lama kemudian, akhirnya, ada ibu-ibu yang keguguran gara-gara di situ. Ada bapak-bapak yang kecelakaan. Karena menghindari polisi tidur yang tinggi itu. Akhirnya, pertanyaan yang paling mendasar adalah, kalau memang jalan itu harus dikasih polisi tidur yang banyak itu, kenapa harus diperbaiki? Ya, nggak usah diperbaiki. Kan jalan garinjul gitu, udah beres gitu. Tapi minta dimuluskan, udah dimuluskan, malah digini. Masalah utamanya adalah, karena orang tidak pernah berani menegur langsung, nggak berani menegur langsung, pada orang yang kebut-kebutan. Nggak berani. Nanti bikin masalah lah sama itu mah. Nah, karena tidak berani, dikasih solusi, seluruh warga yang ada di sana, dihukum dengan bikin polisi tidur yang mengganggu orang-orang di sana. Ketidakberanian kita dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik, menyampaikan koreksi, itu menyebabkan seluruh bangsa Indonesia dihukum. Bahkan orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Maka, sampaikan kritik, berpendapatlah. Biar apa? Biar tidak semua orang dihukum. Orang yang nggak salah, yang ibu-ibu tadi, yang keguguran itu, itu kan nggak bersalah. Yang bersalah itu adalah orang yang kebut-kebutan itu. Coba tegur itu, orang itu, kalau misalkan bisa kasih pelajaran fisik kepada dia, untuk tidak lagi gerung-gerung di situ, selesai jalan tetap mulus, dan tidak terjadi kecelakaan. Tapi gara-gara warga tidak berani menegur, karena dia preman, udah nggak usah dikasih ini, semuanya jadi ini. Nah, itulah, garis bawahnya adalah, ayo berani menegur, berani koreksi, karena kita sama sekali tidak memiliki masalah, dan tidak memiliki kebencian, secara pribadi, pada orang itu. Kita bermasalah, karena ada kebijakan-kebijakan publik, yang memang harus dikoreksi. Oke, Kang Guru Gembul, apa yang disampaikan luar biasa, mudah-mudahan, ini menjadi edukasi, mencerahkan bagi kita semua, sehingga kita bisa melihat sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Sampai ketemu di episode berikutnya, di Abraham Samad Speak Up. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.